. Militer Israel mulai khawatir berperang di jalur Gaza. Dilaporkan lembaga afiliasi militer Israel juga memprediksi pasukannya akan mengalami kekalahan telat. Terdapat 20 ribu tentara diperkirakan akan lumpuh jika melanjutkan perang. Dilansir dari Perstudy, hal itu diungkapkan oleh Pusat Rehabilitasi Angkatan Bersenjata Israel pada Rabu 14 Februari. Pasalnya, seiring dengan masuknya perang Gaza di bulan ke-5, 20 ribu tentara akan terluka. Puluhan ribu tentara itu pun akan menjadi pasien di pusat rehabilitasi. Dari total tersebut, sedikitnya 80 persen atau 16 ribu tentara akan lumpuh akibat pertempuran di jalur Gaza. Kementerian Perang Rezim Zionis pun mengatakan hal Senada. Sementara itu, menurut surat kabar The Times of Israel, pusat-pusat rehabilitasi Zionis kini menampung 62 ribu tentara yang terluka. Yang mana sebagian besar dari angkat tersebut dilaporkan mengalami luka fisik, dan sebagian lainnya mengalami gangguan jiwa. Terima kasih telah menonton!